Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat datang di channel arisi 26 Hai hari ini gua akan membahas satu aplikasi Hai yang bernama lumbung dana guys Hai lumbung dana yang asli itu ada di playstore nah ini lumbung dana yang asli guys yaitu ada di playstore dan ada di website juga kalian boleh cari saja Hai sedangkan lumbung dana yang menawarkan pinjaman lewat SMS Hai ataupun berada di dalam aplikasi beranak guys ya itu adalah yang palsu Hai tampilannya ini pun seperti mirip mirip banget seperti Markus ya aplikasi Markus yang udah gue bahas guys di video gua Hai sebenarnya aplikasi lumbung dana tuh udah pernah gua bahas guys cuman di channel YouTube gua yang sebelumnya Hai itu dulu udah gue bahas cuman mereka itu sekarang ganti tampilan Hai ganti cara penawarannya jadi sekarang tuh lebih ke nawarin lewat SMS kayak gitu guys ataupun berada di dalam aplikasi yang beranak gitu ya Hai lumbung dana yang asli itu di playstore ya yang ini ya Hai lumbung dana tuh ada yang asli ada juga yang palsu yang gue bahas ini yang versi palsunya ya atau yang perfect Hai yang masih sama kelompoknya kelompok siapuk CS Hai modusnya sama geser dengan si Markus dan aplikasi-aplikasi lainnya Hai kalian nantinya akan diminta untuk melakukan top-up atau deposito ataupun isi saldo di aplikasi ini guys ya sebagai jaminan Hai kesanggupan bayar atau pembuktian di bidang finansial kalian Hai dan gua ingat mengingatkan bahwa apapun nama aplikasinya apapun nama perusahaannya Hai pinjaman online yang asli entah itu dari Pintek perusahaan painan apapun KSP sekalipun Hai pinjaman online yang asli itu enggak akan minta kalian untuk transfer uang duluan apapun alasannya Hai tentu deposito biaya admin biaya anggota untuk top-up bisnis saldo apalagi itu yang seperti itu jelas penipuannya dalam konteks kategori pinjaman online Hai karena pinjaman online tuh beda dengan aplikasi deposito ya Hai kalau kalian mau deposito depositonya ke bank ya Hai ini anda pinjaman online yang meminta kalian deposito Nah itu kan jelas salah salah tempat modusnya masih modus SC modusnya masih modus secek-ecek ya ya menurut gua sih kalau orang-orang yang semat paham lah ya Hai bukan berarti kalau percobaannya itu enggak semat ya bukan jadi jangan salah paham Hai ya pada nantinya tuh ya uangnya yang kalian ajukan di aplikasi ini tuh enggak akan cair di nomor rekening melainkan masuk di dompet aplikasi Hai itu adalah awal modusnya gejah Sorry guys ya gue nih sambil makan ya jadi agak-agak gimana maklum ya maklum ya gua kan butuh makan juga kan Hai 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 yang jadi nanti uangnya kalian ajukan itu masuknya di dompet aplikasi guys setelah itu ketika kalian ingin menarik atau mau withdraw itu tampilannya justru seperti ini ya yang gue lingkar merah yang di atas itu Hai yang sebelah kanan itu menu penarikan yang sebelah kiri itu menu untuk kalian isi saldo guys hai 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 jadi ini aplikasi penipuannya penipuan yang mengatas namakan lumbung dana dan sementara uangnya kalian juga di aplikasi ini enggak akan pernah cair walaupun nanti sampai lebaran kuda sekalipun sampai bebek beranak juga uangnya kalian ajukan tuh nggak akan pernah cair guys Hai kenapa karena ini penipuan berkedok pinjaman online ya modus awalnya tuh biasanya mereka akan minta deposito awal 1-15 persen Hai setelah itu mereka akan minta lagi dengan alasan nomor rekening kalian salah nik ektp salah itu jumlahnya 15 hingga Hai 30 persen Hai setelah itu akan minta lagi untuk polis asuransi Hai sementara jika kalian ingin membatalkan maka kalian akan didenda Hai dan modus-modusnya itu itu sinkron dengan surat kontrak yang ada di aplikasinya guys Hai jadi surat kontraknya mereka bikin itu enggak akan ada pengaruh apapun Hai karena apa karena ini aplikasinya saja aplikasi palsu itu poin pertama yang kedua pinjaman online itu hukumnya hukum perdata ya nggak bisa ke bidana jadi kalian kalau di ancam kipit ke pidana ketawain aja guys Hai ketawain kelihatan banget oonnya kan Hai pinjol pinjaman oleh hutang piutang itu masuknya perdata nggak bisa dibawa ke pidana kecuali penggelapan ya kan penggelapan uang perusahaan kayak si Aldi Aparandi Ginting kayak si Rizky Lenon Sinaga ya ya mereka berdua itu menggelapkan uang perusahaan milik si Afuk Hai jadi mereka Hai bisa masuk ke pasal pidana ya karena penggelapan kalau pinjol hutang-hutang pinjam-meminjam itu masuknya perdata Hai yang nantinya kalian agak diminta untuk menghubungi customer service gitu guys ya ya modusnya tuh sama guys dengan modus-modus aplikasi yang udah gue bahas di channel gua ini Hai jadi saran gua lebih hati-hati lagi dan Mari kita berpikir dengan logika ya sebenarnya kalau kita berpikir dengan logika penipuan ecek-ecek begini enggak akan nyangkut guys enggak akan serius Hai bukan karena pendidikan tinggi bukan karena apa bukan guys pendidikan gue cuman SD kelas 2 lho WSD kelas 2 itu udah di dek udah dikeluarkan dari sekolahan gue nih below on serius Hai kalian gua yakin yang mungkin sekolah sampai SMA Hai mungkin ada yang sampai kuliah Hai mengatasi penipuan begini cukup kita gunakan logika kita selesai sebenarnya hai 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 nah jangan pernah takutnya sekalian harus memposisikan bahwa kalian itu korban Hai jadi jangan takut sama pelaku Hai jika korbannya takut gimana kebenaran bisa terungkap Hai gimana kita bisa melawan kejahatan kalau korbannya saja takut hai 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 Oke sekian wari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan selamat siang